Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bas dimanapun Anda berada, hari ini kita berada di depan kampus Gryakor Antartila, Tingkir, Kota Salatiga. Hari ini, Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2023, diselenggarakan kegiatan Qutbah Ta'aruf untuk Santri Baru, Gryakor Antartila. Di dalam kegiatan Qutbah Ta'aruf ini, tadi diawali dengan kedatangan dan juga registrasi peserta, kemudian dilanjutkan dengan pembagian kelas untuk kegiatan belajar nantinya. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Yayasan Hati Beriman, diwakili oleh Ibu Susilowati, selaku Ketua Divisi Dakwah dan Sosial. Dilanjutkan dengan sambutan dari Ustadz Ahmad Zainuddin, Hafizhullah Ta'ala, selaku pembina Yayasan Hati Beriman. Beliau juga menyampaikan bahwa sedangnya keinginan untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ini merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Kemudian, Ustadz Ibrahim, selaku Ketua Gryakor Antartila Putra, beliau menyampaikan bahwa Gryakor Antartila ini merupakan tempat belajar untuk membaca Al-Quran bagi kalangan dewasa. Kemudian, Danya Qutbah Ta'aruf bagi Santri Baru ini, beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini digunakan untuk pengenalan lingkungan, sekaligus budaya belajar di Gryakor Antartila, kemudian ada pengenalan kurikulum, cara belajar sekaligus dengan target-target pembelajarannya. Demikian liputan dari kami, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.